Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 2 subtema 1 buku tema 9 kelas 4 SD kurikulum 2013. Kita akan bahas latihannya dari halaman 11, 12, sampai dengan halaman 14, dan 15. Oke, langsung saja kita ke halaman 11 terlebih dahulu. Ayo berdiskusi. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut hak. Apa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Diskusikan dengan temanmu, kemudian tuliskan hasil diskusimu. Oke, jawabannya yang pertama hak, hak kita terhadap lingkungan. 1. Menikmati lingkungan segar 2. Memperoleh air sehat dan bersih 3. Memperoleh semua kebutuhan yang dibutuhkan 4. Memperoleh lahan untuk tempat mendirikan sarana dan prasarana 5. Bebas dari pencemaran lingkungan Yaitu tabel hak Kemudian kewajiban Kewajiban kita terhadap lingkungan 1. Membersihkan lingkungan dari sampah 2. Menjaga kebersihan lingkungan 3. Mengurangi penyebab pencemaran lingkungan 4. Memperindah lingkungan dengan tanaman hijau 5. Menjaga kelestarian lingkungan Itu jawabannya, silakan kalian salin Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya Di halaman 14.15 Ayo ranungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya, hari ini saya telah belajar tentang memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan serta nada dan tempo 2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, hari ini saya telah belajar keterampilan bernyanyi dan berdiskusi Nomor 3 Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, hari ini saya telah belajar keterampilan bernyanyi dan berdiskusi Nomor 4 Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, setelah melalui pembelajaran hari kali ini, saya ingin lebih meningkatkan kepedulian saya terhadap lingkungan sekitar Itu jawabannya, silakan teman-teman salin Dan untuk kerjasama dengan orang tua, silakan kalian praktekkan dengan cara bernyanyi lagu alam bebas di hadapan orang tua kalian Kemudian minta pendapat dari orang tua kalian masing-masing Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Di video selanjutnya kita akan bahas pembelajaran 3 Cek di akhir video Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini Dan sampai jumpa di latihan berikutnya Dan sampai jumpa di latihan berikutnya Dan sampai jumpa di latihan berikutnya